Rekan-rekan beserta training Intrapreneur Bintang, sampailah Anda semua di akhir sesi dari training ini. Saya memiliki sebuah kuadran Intrapreneur, di mana Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, bisa secara mandiri melakukan refleksi akhir. Pada kuadran manakah Bapak-Ibu itu berada? Rekan-rekan, dari apa yang telah kita pelajari bersama, dua segitiga, yaitu segitiga sosok dan segitiga interaksi, kita dapat membangun empat kuadran dari Intrapreneur. Kuadran yang pertama adalah jika sosoknya negatif dan interaksinya negatif. Saya menyebutnya sebagai peran menodong. Tentu saja sebuah korporasi, institusi tidak senang memiliki sumber daya manusia yang memiliki sosok negatif dan interaksi negatif. Kuadran kedua adalah segitiga pertamanya sosoknya itu tetap negatif, tetapi segitiga keduanya interaksi itu positif. saya memberikan nama itu sebagai bebek atau ikut-ikutan. Bagaimana posisi perusahaan terhadap mereka yang berada dalam kuadran yang kedua ini? Senang atau tidak senang? Ya ini agak bimbang ya, kalau pemimpin bebeknya itu membawa ke sebuah kemajuan, orang yang ikut-ikutan ini ya aman. Tetapi sebaliknya, kalau pemimpin bebeknya itu mengarah ke sesuatu yang kurang baik, tidak konstruktif, ya jadi ikut-ikutan tidak konstruktif. Menurut saya bukan pilihan yang baik. Kuadran ketiga adalah segitiga pertama sosok positif, namun sayangnya segitiga yang kedua interaksinya masih negatif. Saya menyebutnya sebagai sosok intrapreneur yang menuntut. Apakah ini baik bagi karir Anda, bagi organisasi Anda? Menurut saya Anda bisa pikirkan sendiri. Dan yang terakhir adalah kuadran di mana segitiga yang pertama sosok itu positif, dan segitiga yang kedua interaksi itu juga positif. Ini adalah kuadran yang saya sebut kuadran menggalam. Saya berharap bersama rekan-rekan partner, trainer, intrapreneur bintang ini, selama satu bulan ini, Anda yang sebelumnya dalam survei Mentimeter saya, masih memilih runyam atau masih memilih biasa pada saat Anda bisa merubah diri, ini adalah waktunya bertransformasi menjadi kuadran keempat, yaitu kuadran menggalang. Terima kasih untuk kebersamaannya yang luar biasa ini. Semoga apa yang kita kerjakan bersama ini membawa berkat bagi Anda, bagi keluarga Anda, dan bagi institusi yang kita cintai bersama. Salam Interpreneur. Terima kasih telah menonton!